And have to be is, to be Ya, there is, to be is Ya, to be is itu bagian dari axillary verbs Ya, studyingnya Another verb Refer to Express the activity Ya kan, activity of ready Ya, present participle Oke, is studying Yang menyatakan bahwa Aktivitasnya sedang terjadi Present continuous Ya, sedang terjadi, present continuous Present continuous Oke And then another type of verb The main verb I'm sorry to insult Ini maaf Mau tanya siapa dulu yang Headsetnya kemersak banget ya Miss Ini bikin beberapa Teman gak konsen gak tanya Miss Oh ya Ya, ada yang kemersak banget Coba check siapa yang headsetnya ada Agak berisi Ya, volumenya mungkin dikurangin Mungkin Mungkin mbaknya lagi dalam perjalanan Bukan gak ya Miss Kayak lagi Dia gerak atau gimana Jadi Apa buka-buka Suaranya itu Tempeng banget Di telinga Jadi Yang bikin yang lainnya Gak konsen Oke, siapa yang Hasenya Tidak bisa tenang Sepertinya ada dua Coba headsetnya suruh matiin semua aja Ya, ini A little better Terus di mute ya Mikrofonnya Nah, itu Siapa yang mood siapa Ini sekarang gak ada nih Yang di mute berarti yang bermasalah itu Ini udah clear nih Ini udah jelas Oke, selesai ya Oke, aman Aman semuanya Oke, kita lanjut ya Nah, kita udah bahas tentang main verb Main verb itu Main verb is an ordinary verb Ya That indicate action Such as words Go, visit, bring Carry, teach Ya And then It divided into Two verbs Two kind of verbs Such as regular verbs Usually Regular verbs itu adalah Kata kerja teratu Yang biasanya diakhiri dengan id Bentuk past and participle Bentuk participle-nya itu Diakhiri dengan id For example Kick Kick itu itu id semua ya Wash Wasp Wasp Paint Painted Painted Cek 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 Oke, itu id ya Teratur dia ya Padahal Pengucapannya itu sama ya Pengucapannya itu tergantung kalimatnya Misalnya dikata paint Ya kan Karena diakhiri dengan Suara yang hampir sama dengan id kan Paint Jadi itu Baca Baca Bacaan 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 Headsetnya berisik Di sini Oke kita lanjut ya And another kind of main verb Is irregular verb Yang berarti Kata kerja tidak beraturan Jadi bentuk infinitif Bentuk past dan participle-nya itu Tidak sama Tidak ada aturan yang pasti Contohnya Kata go Bentuk pastnya WAN Bentuk participle-nya GON Kata DRINK Bentuk Bentuk infinitifnya DRINK Bentuk pastnya DRINK Bentuk participle-nya DRINK Jadi Gimana cara gampang untuk mengingat Bentuk irregular verbs ini Yaitu dengan Seri-seri buat kalimat Belajar untuk Mengenali Bentuk masa lampau Bentuk masa Future tense Bentuk Present perfect-nya Sering-sering gunakan Irregular verbs-nya Sering-sering buat kalimat Jadi lama-lama Sejarah Naturally you can Remember How to use irregular verbs In the sentence Oke Let's identify The following sentences Which one Which one is Actual verbs Which one regular verbs And which one Irregular verbs First Sentence Actual First sentence The students may go home right now What kind of verb Used in the sentence Axelary 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 Which sentence Assigned as Axelary verb May May go May 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 Ada models Ada models Yang digunakan Di dalam kalimat ini May May go Next Monday Next Monday Will be a school holiday Axelary 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 Yeah The model wheel Yeah Wheel Express the future Future Plenty And then Next The books were on the table yesterday Axelary The first is in the center Were Bentuk pas ya Bentuk pas Ya were Bentuknya Axelary Regular Or Axelary 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 menyatakan keadaan word on the table siapa itu headsetnya masih berisik saya akan menggunakan guru saya karena saya memotkan mikrofon saya dan tidak akan menggantikan orang lain saya akan menggunakan mikrofon saya ketika saya ingin bercakap ya 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 keep silent ya already silent ok and then next sentence they come here everyday irregular regular verbnya yang mana irregular verb irregular verb bentuk ketiga tidak beraturan bentuk verb bentuk verb and then I have heard that story before irregular verb irregular are you sure? auxiliary auxiliary verb auxiliary because there is auxiliary to have express the present perfect present perfect in the sentence and then my friends left their car in the front of the house irregular 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 verb one lift 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 lip lift lift In the plural form Am, are, play, play But in the third person There is There is S in the end of the word Stays Because he He, she, is He, she, it Harus ada tambah S Di setiap kata kerjanya Berarti ada perubahan Tapi But in infinite verb The verb won't change When the person The person and a number Has different points In a sentence For example To infinitive To infinitive To plus Verb one Biasanya ditandai dengan to Bentuk kata Kemudian diikuti oleh bentuk kata Kerja pertama For example To play To smoke To retire Ya Dan juga Bentuk in Dan kiri Dia tidak berubah Seperti di kalimat Present progressive Present perfect Past perfect Jadi bentuknya Tidak berubah Oke Coba kita lihat Di halaman 2.10 Jadi di infinite verb ini kan Kata Biasanya itu Bentuk yang diletak Bentuk kata kerja yang diletakkan setelah to Bentuk ink Seperti jiran Present progressive Ada juga bentuk id Di present perfect Kita lihat di contoh pertama I want to play football Ada 2 disini kata kerjanya Want Dipisahkan oleh to infinitive To play Jadi want-nya itu Itu finite verb Bisa berubah Kalau misalnya diganti jadi Third person He Berarti dia berubah Jadi wants Berarti itu finite verb You started Tapi beda dengan yang Kalimat kedua You started to smoke Ini bentuk id Started ini Infinite verb Karena kalau kita ubah Subjeknya Become Menjadi third person Ya Kata Ganti orang ketiga He Dia tidak berubah Tidak ditambah s He starts Tapi tetap He started Smoke Berarti disini Started dan smoke Itu sama-sama Infinite verb Ya Tapi kita lihat di kalimat ketiga She announced This decision To retire Ada berapa Verbnya disini? Dua Dua Decision? Are you sure? Retire 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 To infinite To infinitive Retire Announce Dan retire Announce itu Infinite atau finite verb Infinite Infinite Eh? Infinite Kenapa? Infinite Menggunakan kata kerja Tidak berubah Iya Karena Menggunakan kata kerja Pakai id Dia tidak berubah Walaupun kata gantinya Plural atau singular Kata ganti orang pertama Kedua dan ketiga Dia tetap sama Oke Jadi Jadi ingat saja Kalau infinite verb itu Bentuknya To infinitive To plus verb one Verb i Sama verb Ed Oke So let's find Let's find Infinite Or infinite Or Both In following sentence The first one He learns to play piano Finit It's finite Finit Ya Karena dia berubah Ya Kalau kita pakai You Atau I Dia berubah Gak ada S nya ya Jadi you learn Second The teacher likes to Explain the lesson How many verbs Do you find in the sentence? Finit Finit Find How many verb 2 verb 2 verb 2 verb Ya ada 2 verb 2 verb Disini Bagaimana saja Likes and 2 Explain Likes and explain Dan explain Likes nya ini infinite Atau finite Likes adalah finite Infinite Finit 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 Kenapa? Kalau kita ganti subjectnya Ya Kata kerja orang Ya Kata kerja orang pertama Plural Dia berubah Pakai S Kalau explain Explain Infinite Infinite Karena diletaknya setelah 2 2 plus verb 1 Selalu Selalu ke verb 1 Ternah verb 2 atau verb 3 Oke Third My father speaks English Plenty Finit Finit Kata kerja orang pertama Berubah 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 Kalau subjectnya you Dia jadi you speak Tidak pakai S ya Kemudian I remember I remember to give you some money Infinite 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 Yang mana kata kerjanya? To give Remember 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 and give And give Kalau remember itu kata Infinite verb or Infinite verb? Remember is infinite 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 Oh Infinite Infinite verb ya Are you sure? Kalau kita ganti jadi he atau she Subjectnya Remember is Ada tambahan S atau enggak? Ada 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 Remember Remember Berarti Remember Termasuk Infinite verb Ya kan? How about give? Infinite Infinite Or infinite verb? Infinite Infinite Or infinite? Irregular verb Kini Kenapa jadi lari ke irregular? Hahaha Kita lagi bahas finite sama infinite, lo Jadi nggak ber준 Mbak ini Fisifu seru Hahaha Lagi Pikirin apa Mbaknya? Lagi ngelamun apa? Ngalung nggak ada yang ngasih duit Hahaha pengen duit tambahan? it's all about money it's all about money give it to infinite atau infinite? infinite 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 kalau diletakkan setelah preposition 2 itu gak akan pernah berubah dia selalu kata kerja bentuk pertama oke last one they watch television every night infinite infinite why infinite because they hurt not change subject berubah singular berubah karena gak berubah karena akan berubah sesuai dengan subjek karena akan berubah sesuai dengan subjek karena akan berubah sesuai dengan subjek tadi mbak jawabnya finite atau finite? finite kan? finite finite kalau misalnya kita ubah subjeknya he ada tambahan es ya he watches television every night oke oke so if i put ed after watch what kind of first? watch it watch it watch it jadi infinite infinite ya karena bentuk ed ya bentuk past gak akan pernah berubah oke oke so far do you have any question about finite and infinite verb? no? so far so clear so far so good oke then we move to next lesson let's we talk we talk about transitive and transitive verbs what is transitive verbs? yeah transitive verbs is a verb that leads an object for example the students practice their English conversation mana mana kata kerjanya? kata kerjanya practice dan setelah kata kerja practice ini ada objeknya their English conversation jadi kalau misalnya kita tidak pakai objek for example the students practice practice can you still understand this sentence? no no right? practice what? we will confuse because it's not the complete sentence okay for example in the following table objeknya Anita Anita boke some sugar kalau kita tidak pakai objeknya Anita boke pastinya gantung ya maknanya makna kalimatnya the children play football ya gak mungkin cuma the children play ya butuh objek the students practice the conversation and the teacher is who is this? is beginning sorry it's too small in my screen let me see in our book the teacher is beginning the lesson it's beginning the lesson do you feel it's a common word using beginning starting ya kan biasanya pakai starting ya kan bukan beginning ya agak jarang dipakai ya atau gak pernah sama sekali ok ok the teacher is starting the lesson and how about intransitive word is reversed from the transitive word intransitive word doesn't need enough jack for example the woman walked away and another example we can see in the table the singer sang sang well last night ya sang itu kata kerja yang tidak butuh objek he rants fast the baby was crying ya gak perlu objek lagi i stayed at home last night i stayed sang rants crying cries jadi itu gak perlu objek sudah menunjukkan kalimat yang lengkap ok so in activity 1 let's let's do this sample rudy finish the work finish finish what the work objeknya yang mana the work finisnya transitive verb ok so let's do this in this following sentence we spend the time on the sea verbnya yang mana spend 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 what time the time spend the time objeknya yang mana ok and then objeknya yang mana the sea the sea on the sea on the sea on the sea itu adverb kata keterangan the time is the object ok ok transitive verbnya yang mana transitive verbnya yang mana transitive verbnya spend ok 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 and then two boys broke quiters verbnya yang mana verbnya broke broke bentuk past ya dari bring questionnya broke what quiters 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 nya itu fungsinya sebagai apa object objek objek broke nya itu fungsinya sebagai apa transitive verb transitive verb transitive verb transitive verb ya karena butuh objek ya ok third the girl sold some fruit fruit nya yang mana sold 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 what some fruit some fruit ya some fruit itu fungsinya sebagai apa objek 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 sold nya fungsinya sebagai objek transitive verb transitive verb transitive verb transitive verb ya transitive verb ayy mis ngejelas sama sekali next i'm so sorry for this in convenience but i couldn't help i couldn't help because we cannot identify which one which headset which headset coba mode nya suruh matiin semua miss kalo yang namanya muncul ok maybe all of you can mute your microphone if you put them matiin semua temen temen or still work ya ok i think it's no no it's ok i think it's ok i think it's ok right now ok 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 we continue the student clean the floor which one the verb in the sentence clean 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 what the floor clean the floor clean the floor the floors the floors have a function as swap object object and clean has a function as swap and clean function as swap don't see the verb ok nah it's easy next they need some information they need some information which one is the verb in the sentence need 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 what some information some information some information has a function as what object need is transitive transitive or verb ok good job and then we move to activity 2 activity 2 on page 2.15 let's find out the sentences which use transitive verb verb, the first one this term will be so now talk about danger of smoking is this sentence transitive verb or not talk about the danger of smoking is it transitive verb what do you say what do you say transitive 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 smoking 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 smoking